Halo, ketemu lagi dengan saya Anto di Audio Mobil Jakarta Nah, AMG itu kan punya tagline ya, keliling Indonesia itu berat, biar AMG aja Tapi kita nggak selalu keliling Indonesia kok, kita bisa juga kirim-kirim barang Contoh kali ini, kita ada penjualan satu paket audio untuk kita kirim ke Denpasar Bali Nah, ini kita akan pasang di mobil Honda CR-V Turbo Paketnya pun itu semua paket plug and play Mulai dari speaker yang kita gunakan AWEF AWH-650C Dua set untuk speaker depan belakang, khusus untuk Honda, jadi hanya bisa dipasang di Honda Setelah itu, untuk software kita menggunakan AWEF IST11 TV4 Ini pemasangannya di bahan serep, dan ini yang the best, yang paling sering kita pasang Setelah itu, disini untuk prosesornya atau penguatnya, amplifier-nya kita menggunakan GVC Kita menggunakan KSDR480P, ini 200W, 50x4, jadi ini di dalam GVC ini ada 4 channel power amplifier dengan 8 channel prosesor Nah, kok ada kabel-kabel nih? Mas Anto buat apaan? Oke, karena konsep kita adalah OEM Play OEM Plug and Play Aduh, kok leset nih dah OEM Plug and Play Jadi, kita sudah siapkan mulai dari pemasangan prosesor Ini dari belakang head unit, menggunakan socket plug and play Honda Dan kabel remote ini, atau kabel yang kita sudah siapkan ini, ini untuk ke subwoofer Jadi, ini untuk men-trigger atau menghidupkan subwoofer Nah, kita juga sudah siapkan kabel 8 AWG yang kita sudah bungkus Atau kita sudah beri skun depannya seperti ini, kita kasih tanda warna merah, berarti plus Nah, kita kasih kabel 8 AWG Kita juga kasih sekring Nah, ini sekringnya seperti ini Kita bawain isolasi bakar atau selang bakar Kita kasih sekring Yang ke aki pun Ini kita sudah kasih skun Dan kita sudah bungkus warna merah juga Kurang lebih hasilnya seperti ini Jadinya, bukan kurang lebih ya Jadinya seperti ini Nah, untuk kabel ground kita juga sudah siapkan Dan ini kita kasih warna hitam penandanya Jadi, mudah kan Pasangnya mudah Segala sesuatunya sudah dimudahkan oleh tim AMG Nah, untuk spiral pun kita sudah siapkan loh Jadi, spiral ini tujuannya dipasang di area depan Untuk hawa panas daripada mesin itu tidak langsung mengenai kabel Tetapi, terkena di spiral ini dulu Sehingga kabel aman Di samping itu terlihat cantik juga Kalau kita buka kap mesin Oh iya, bagus ya Perkabelannya Tidak kelihatan belontang-belonteng Atau tidak langsung terlihat kabel Tetapi, terlihat spiralnya dulu Oke, dan kita juga sudah siapkan 3 meter kabel RCA Ini dari prosesor menuju ke subwoofer Karena kita sudah sering sekali pasang Honda CR-V Turbo Jadi, kita sudah hafal nih Berapa meter-berapa meter yang kita perlukan Oke, jadi bagaimana menurut teman-teman? Kurang lebih Seperti itu ya Sekarang, saya akan dibantu Mas Danang Kita akan cek satu-satu Mulai dari speaker, prosesor, server Sebelum kita packing dan kita kirim ke Denpasar Bali Yuk Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!